Bersambungan 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 Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan The Project dan kita di sini Oke guys, jadi hari ini berhubung kemarin ada request-request dan akhirnya terlalu banyak request sampai akhirnya kita gak bisa jabahin by team, jadi ini my first daily vlog from Earth for you all semua di sana, oke hari ini gue bakal ngebahas tentang yang kemarin request soal Honda Beat boleh, sebelum dilanjut jangan lupa subscribe guys karena subscribe itu gratis dan membantu kita di sini untuk mengembangkan topik-topik yang mudah-mudahan bisa kalian tonton terus guys oke, di lanjut lagi gue bakal tunjukin apa perkembangan bengkel dan project-project kita di sini jadi di belakang nih, lihat di belakang udah ada mobil-mobil yang bisa dibilang itu ngantri udah lagi di project-project sebenernya ini private karena ini berhubung daily vlog dan tidak panjang membahas satu jadi gue bocorin buat kalian lanjut aja nih ke si beat jadi ini udah berjejer motor-motor project yang akan kita garap lagi ke depannya dan mudah-mudahan kalian peta, makanya jangan lupa kalian boleh nyalakan loncengnya ya biar gak ketinggalan update-nya seperti apa oke, langsung aja ini kita lihat honda beat buat kalian mungkin yang kemarin tanya gitu kan bang honda beatnya mana nah ini honda beatnya di belakang tuh itu adalah honda beat turbo yang gue ciptain di sini masih trial error tapi kemarin cuplikannya ada jadi mungkin di vlog ini juga gue bakal tunjukin ini motor tuh udah bener-bener nyala dan direkam secara detail ya jadi ini tinggal menunggu berhubung lagi baru kelar libur lebaran dan adanya PSBB di sini jadi gak bisa dilanjut untuk deket-deket ini dulu jadi mohon bersabar yang penting gue sekarang mau tunjukin kalian semua apa yang udah gue lakuin di motor ini lagi 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 oke jadi untuk pemasangan turbo seperti ini ini turbo ya buat kalian juga mungkin ada yang penasaran ini apa ya ini turbo guys ini turbo nih ini keong turbo in out nya udah ada semua ini buat yang exhaust nya dan kalau bicara soal konstruksi gue ngerubah shock breaker yang tadinya honda beat itu ada di sebelah sini nih ada di sebelah sini gue rubah ke kanan kenapa? mungkin bisa dibilang ya agar sisi belakang motornya itu kelihatan kiri dan kanan itu proporsi jadi gak berat kiri atau kanan dan tentunya gak ketinggalan ini menggunakan prinsip sedikit low rider ya jadi ini konstruksinya tuh kayak ban belakang dan mesin dimundurkan ke belakang nih jadi standarnya tuh gak segini jadi ini dibarkan ban yang tadinya disini kita panjangin kesini nih dengan merubah dudukan shock breaker standarnya ini nih ini yang tadinya ada di wilayah sini ini gue rubah gue mundurin jadi kesini otomatis pun juga berarti itu akan memanjangkan kayak kakin yang buat pemain low rider suhu-suhu low rider boleh minta masukannya lagi cuman ini bedanya teori kita untuk memanjangkan itu sebenernya bukan buat fashion ya tapi lebih tepatnya untuk memasukkan turbonya itu ke dalam rangka si motor ini gitu guys jadi otomatis fashion all function jangan lupa dan ini motor lagi gue coba rakit-rakit nih sekitaran wiringnya juga kita lagi pengen umpet-umpetin semua biar rapi dan kita juga lagi nge-set pelak tentunya ini kalau dilihat dari belakang posisinya agak ngegeser ke kiri ya belum center ke tengah karena pelak yang kita pakai tentunya akan lumayan lebar gitu guys jadi mohon bersabar ini progressnya udah sampai sini motornya dan kemaren itu itu Yamaha Vino Gojek yang gue beli baru lagi mudah-mudahan nanti secepatnya gue bisa ajak tuh motor untuk dimodif lagi dan tentunya nih guys kalau mau lihat di belakang gue juga itu ada satu motor inget gak dulu Honda Verza punya temen gue juga masih secret project tentunya gue gak akan bocorin di vlog ini speknya udah jadi begitu dan akan menjadi seperti apa gue gak akan bocorin disini oke dan ini mungkin bisa dibilang menjadi vlog soal introduction ya yang kemaren gue bilang ke kalian-kalian itu earth ini nanti ke depannya gak cuman mungkin ngerjain soal mobil tapi lebih tepatnya kita disini namanya auto itu ada kendaraan roda 2 ada kendaraan roda 4 mungkin ada kendaraan roda 3 mungkin ke depannya kita gak tau yang jelas kita bakal coba semaksimal mungkin untuk lebih apa mengembangkan bahan-bahan gak cuman melulu-melulu ke soal mobil jadi tentunya kalian bisa pelajarin semua dan belajar kita bareng-bareng disini dari semua jenis kendaraan dan tentunya kemaren yang mau lihat Vespa tuh itu motornya di belakang udah jadi mungkin ke depannya juga akan ada satu project lagi yang baru tapi gue bakal gak publish lagi disini kedepannya gue bakal publish so stay tune terus yang penting kita disini pengen mengembangkan unit-unit yang seproper-proper mungkin kita bisa disini so ya begitu kondisinya kondisinya eh ada Diki hai ampuh datang ampuh datang itu untuk apa tuh? untuk motor motor ya berarti udah disini udah deal dealan kita disini bakal ngerjain motor kalau gak mobil ya helipopter boleh kalau ada yang mau repen oh gitu pokoknya jadi buat kalian juga mungkin yang pengen ngegarap motor pengen apapun alirannya mudah-mudahan kami bisa kerjain selama di sini ya jadi udah disiapin kan tempatnya jadi lebih enaknya motor itu tinggal dikirim via paket ya kali Diki paket bisa kereta kalian cukup satu hari nyampe jadi nyantai mau dari mana pun selama keluar berjawa kereta bisa ya oke pokoknya ini introduction juga buat kalian mengenai motor vlog kita dan mudah-mudahan kedepan juga kita gak cuman mengembangkan soal vlog tapi merchandise juga kita disini akan coba terus-terusan mengembangkan ya pokoknya kedepannya jangan lupa kita punya 5 instagram guys jangan lupa di follow share teman-teman kalian dan kedepannya kita ada sistem dan program menarik yang kami tawarkan ya udah disiapin? liatin aja pantengin di instagram gak salah tanggal hari ini atau gak besok kita publish vlognya tapi kan ini pokoknya di post ini udah di post pokoknya di cek aja pokoknya nanti di cek langsung aja jangan ketinggalan pokoknya kita seru-seruan bareng buat Indonesia ya mudah-mudahan ya melalui jalan-jalan kita ini kita bisa selalu mengembangkan topik-topik dan pengerjaan untuk otomotik Indonesia gitu ya pokoknya kucinya begitu guys pokoknya stay tune terus jangan pernah bosen ajak teman kalian subscribe dan kalian yang mau centil-centilan juga via instagram boleh kita aksep banget karena kita juga lagi bikin challenge yang menarik kalian boleh cek kalian boleh cek kalian boleh cek pokoknya kita eh 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 pokoknya itu seru banget dan khusus bulan ini ya bulan Juni ini bulan Juni ya jadi kalian juga mau beli hadiahnya juga gokil kan kalian mau beli merchandise juga kita ada promo kalian mau beli body kit juga kita ada promo so aman banget trusted banget dan ini kondisi bengkel kita dan kita gak mungkin ibaratkan nipu-nipuan dan tentunya nih kalau mau lihat langsung lagi yuk belakang dikaitin ini workshop kita yang kita bikin senyaman mungkin untuk kalian titipkan mobil atau mengerjakan mobil kalian ini ini workshopnya kita kedepan juga kita mau ada kerjaan baru lagi mudah-mudahan habis lebaran ini bisa langsung cap cuscin ya udah lebaran sih final ID final ID dulu tuh final ID ya oke gitu gue lanjut lagi ke topik yang harus dibahas soal Honda beat jadi gitu guys buat yang kemarin nanya Ini udah sampe sebegini Gak bisa panjang-panjang lagi Mudah-mudahan dengan daily vlog Nanti kita juga bisa Menambahkan lebih ke detil-detil Seperti ini, gue tunjukin semua Gue expose semua Masalah dunia perangka-rangkaan Dunia perkonstruksian mesin Kelistrikan Dan semuanya yang sampai Motor ini bener-bener Bisa jadi Belum penutupan Mudah-mudahan dengan adanya daily vlog seperti ini Kalian bisa jauh lebih betah Dan kalian boleh komen setuju gak Kalau Earth bikin daily vlog seperti ini Mungkin nanti dari Gak cuman gue, Diki juga mungkin bisa daily vlog Dan DJ pun juga bisa daily vlog Untuk memberi tahu Keadaan setiap unit kerjaan mobil Atau gak kondisi bengkel kita Setiap harinya disini Gitu, mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi Jangan lupa, kita ada 5 Instagram Kita juga butuh subscribe dari kalian Karena subscribe itu gratis Thank you for watching And be the best on Earth guys See ya Sub indo by broth3rmax